Bagaimana Bapak Ibu akan membangun usaha ini? Bapak Ibu berproses untuk mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan sebagai seorang pengusaha. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, ada nggak sih masalah di usahanya Bapak Ibu? Pertanyaannya, apa sih jenis usahanya Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu usahakan selama ini? Seperti apa perjalanannya? Jadi Bapak Ibu bisa cek ke dalam diri ya, apakah saya termasuk yang fixed mindset, yang susah banget untuk menerima perubahan, atau saya adalah yang gross mindset, yang dalam hal ini mau belajar, mau mencoba sekalipun nggak gampang, Mau berproses sekalipun butuh waktu misalnya, mengalokasikan waktu untuk bisa membangun, mengenali apa yang menjadi kekurangan dan melakukan perbaikan. Nah ini yang sebenarnya Bapak Ibu perlu kenal ke dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pengusaha itu harus melihatnya seperti ini. Bapak Ibu pemilik usaha, betul? Iya Ibu. Maka, cara memikirkan pemilik usaha adalah memiliki usaha yang berjalan dengan sistem, setidak usahanya bisa berjalan. Tidak tergantung apakah Bapak Ibu ada atau tidak ada, tetapi siapapun yang nanti menjalankan sebenarnya sistem itu yang akan bekerja untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini satu lapis lebih dalam bisa mengenali ke dalam diri Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu bisa menentukan apa alasan kuat dan rencana Bapak Ibu ke depan di dalam membangun usahanya Bapak Ibu. Nah, nanti PR-nya Bapak Ibu adalah membuat SWOT analisisnya Bapak Ibu. Nanti dikirimkan kembali ke Google Form yang nanti akan disiapkan oleh Mbak Billy. Nah, nanti di materi yang akan datang Bapak Ibu, kita kan akan lebih membahas sebetulnya hal yang terkait dengan segala sesuatu, terkait dengan apa-apa saja yang Bapak Ibu perlu siapkan di dalam menjalankan usaha ini, sehingga Bapak Ibu akan bisa jauh lebih secara emosional dan secara proses Bapak Ibu akan membangun diri Bapak Ibu di dalam tahapan-tahapan yang Bapak Ibu akan jalani. Nah, proses ini tentunya membutuhkan kekuatan mental ya, maka di minggu depan kita akan membahas mengenai mentalitasnya pengusaha ya. Jadi, kalau tadi Bu Stianing sih menceritakan bagaimana tidak nyamannya dengan hubungan kerjasama yang kemudian ditinggal dan akhirnya dia justru menjadi kompetitor, ini adalah kesiapan mentalitas yang Bapak Ibu bisa siapkan ya. Kadang-kadang ada orang yang malah menduplikasi, nggak partner kita, dia nanya-nanya, totonya dia menduplikasi dan kemudian dia mengembangkan sesuatu yang baru ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan hal tersebut dengan cara apa? Ya, Bapak Ibu siap untuk growth mindset ya, Bapak Ibu siapkan dengan SWOT supaya bisa punya nilai tambah tadi. Nah, bagaimana praktek-prakteknya? Mungkin tiga hari, pertemuan tiga minggu, pertemuan dengan saya baru peletakan mindset dan mental pengusahanya. Ya, nanti yang teknis-teknis tuh, nanti kita akan ketemu sesuai dengan tadi yang Bapak Ibu sudah sempat sampaikan, sudah sempat ceritakan juga, nanti itu akan kita kupas satu persatu.